doa itu dia simpan demi untuk kita dia belum pernah melihat wajah kita dia belum pernah menjumpa dengan kita tapi dia simpan, dia biarkan berdarah kakinya berdarah pelipisnya demi untuk kita kalau begitu dia cinta apa tidak? oleh selama itu sampai hari kiamat mudah-mudahan anak cucu kita tetap bercinta maulib insyaallah amin sekedar menghapus dosa sekedar menaikkan darajat sekedar mendatangkan kebaikan tapi dengan satu solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad sepuluh kebaikan sepuluh dosa dihapuskan sepuluh darah yang dinaikkan tingkatan maka yang bingung-bingung bernama saya bingung kau ustaz tiga kali kalau sampai lima kali berarti khusus pocor hidup ini simpel, sederhana mau sholat bisa sholat mau maulib bisa maulib bisa selaturahim dengan para abah imda ulama itulah nikmat hidup betul jenazahnya pun tidak sempat disolatkan orang karena tidak bersilaturahim sholat berjamaah ke masjid sempat silaturahim maulib sempat ada pengajian subuh datang ada maulib malam abir inilah nikmat hidup wa amma bin ni'mati rabbiqa fakat nikmat yang diberikan Allah ceritakanlah kabarkanlah semua yang abir ini mendapat nikmat terbesar nikmat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kuasa Allah lalu kemudian kita sambung yang ke berapa jatatan adik-adik darul hasbi yang kelima belakang masih 4,6,6 ada istilah yang kelima ini adalah majlis sholawat tidak sampai doa kita kalau tidak bersolat lawat tidak sakut bahjuan kalau tidak bersolat lawat tidak diterima sholat kalau tidak bersolat lawat jadi kalau ada orang tidak mau datang ke maulib berarti menolak menolak sholawat bukan menolak sholawat karena isi maulib adalah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad majlis bertemu saya dengan bapak lalu kemudian maulib 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 majlis itu menjadi majlis antanajifa majlis musuh berbau bangkai berulang kenapa? karena tidak disebut sholawat di dalamnya itulah makanya kalau ketemu dengan orang Allahumma sholiyah Allahumma sholiyah Allahumma sholiyah Allahumma sholiyah ini ketemu orang tidak mau bersolawat terus ketemu orang ganteng ya majlis bangkai kelemah majlis itu antanajifa antan bau musuh jifa bangkai berulang majlis berubah menjadi majlis harum sumerba dengan bersolawat lawat protokol bersolawat habib bersolawat kiyari bersolawat Abdul Soman Alhamdulillah gilladzi bin i'matihi tatimu sholihat wa sholatu wa salam ala sayyidis Allahumma sholiyah yusallu assalamualaikum ayyuh ayyuh nabi wa rahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mengucapkannya dari masjid darul wala tapi nanti panjang umur sehat badan orang rezeki kita akan mengucapkan langsung ke depan makamnya insyaallah dan diizinkan kita akan mengucapkan salam langsung berhadapan dengan dia assalamualaikum ya rasulullah bagaimana agaknya perasaan kita sangat tangan ini tak layak bersalaman denganmu karena banyaknya dosa mata ini tak layak melihatmu karena banyak melihat yang haram telinga ini tak layak mendengar masyarakatmu karena banyak mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan dari Allah tapi kami yakin dan percaya barokat syafaan dan rahmat kelembutan hatimu kami semua akan bertemu dengan rasulullah assalamualaikum siapa orang yang paling dekat kira-kira nabi akrabu majlisan orang yang paling dekat majlisnya adalah akhsaruhum salatan orang yang paling banyak bersalah bersalah Allahumma salmi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma salmi ala sayyidina Muhammad in nabi lufi'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma salmi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal berusaha untuk menghafal yang sudah hafal-hafal, gak juga bisa insyaallah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala sholawat, sholawat, sholawat kami diajarkan oleh orang tua kami bersolawat anakku gak ada perempuan kamu anak pertama adikku juga laki-laki tidak ada perempuan nanti kalau kau merantau mesti pandai masak mesti pandai nyuci ketika nyuci diajarkan ini pakaiannya mesti dipilas dengan air suci mensucikan waktu menyiramnya, bacakan sholawat Allahumma sholim wa'ala adi sholim ini ayam ada darahnya najis, kotor gak boleh dipotong masuk kulkas langsung dimasak najis, cuci dulu bersih hilangkan bau amisnya dengan jeruk dengan garam setelah itu disiram waktu menyiramnya Allahumma sholim yang ada sayyidina muhammad kami diajarkan jadi kalau ditanya ustaz kiritnya apa zikirnya apa kuasanya apa rasanya tak ada lalu kalau ditanya-tanya diurut-urut dicari-cari kami ini adalah marokak dari sholawat kepada nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama anak cucu kita menjadi para mermakab Al-Quran terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan aku lupu di atas assalamualaikum nasirah minallah ya'ubatuh al-muham wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh